di general kan semua orang punya pandangan poison dart frog adalah kodok yang mematikan tiba-tiba hanya dari ini bayi itu sekarang kita akan melihat the color frog color kita bakal lihat dart frog katak beracun apa yang kamu ingin melihat? apa itu gara? ayuh terima kasih menent hor menentang hai 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 guys gua kali ini lagi di tempat kodok jenis kodok namanya dar poison dart frog poison dart frog sama kok Jonathan yang tadi juga ada kita nge-vlog Aldabra nah sekarang kita ke rumahnya untuk ngelihat dart frog tapi juga kondisi lagi bikin kandang baru buat ya pasir lebih besar Wow oke kita lihat koleksi-koleksinya nih Wow Wow kecil banget nah kewajaran yang ini umur berapa mana ini ya ini sekitar tiga hari baru tiga hari ini status ini Vitatus Vitatus itu apa jenisnya jenisnya Oke 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 tiga bulan kalau kayak gini makannya apa footfly ini citronella ada berapa varian sementara di sini ada lima ya ada lima ya lagi bikin kandang lagi ya Iya ini ada azureus sama Mars Aoratus 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 ini Azureus dan semua mereka tuh nggak berbisa kalau yang Sidi ini yang Azureus wow wow dia warnanya kalau makin tua gitu makin jadi atau apa begitu aja udah gitu aja ini Aoratus 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 oke oke Oh ini sama yang kayak di atas ya ini frogletnya nah kalau gigi ini kawin bisa mix color kalau misalnya bisa mixing color gitu sekolah sesama genus sebenarnya bisa cuman gua nggak pernah ngampur nyamburin Oh mainnya murni nah ini fase sebelum jadi kocok final stage ini final stage yang masih ada buntut-buntutnya dikit ya Oh dari kecil udah ada dot-dotnya sendiri mereka ya ini satu varian semua Iya ini sejak satu satu jenis ini nah nih lihatnya nih nih jenis apa kok white galactonotus white galactonotus galactonotus atau moonshine Wow white galactonotus yang ini umur berapa kok itu mungkin sekitar setahun setengah ya ada PRnya juga itu ada nggak tahu mudah-mudahan sih PRnya susah banget cek-cek nih kecebo masih kecil-kecil ini lagi gua coba komunal yang ini jadi dari beranakan yang dari sini dia keluar dipisahin atau gimana kok ini ini ada yang baru-baru menetes kayak gini dia begitu aja ya karena itu telur masih iya Oh yang ini bener-bener telurnya kayak gini aku liatin sendiri dari dalam-dalam sini apanya telurnya haa iya dicek-cekin gitu dari dari tempat rindu rimbun begini kan dia ada tempat leing igmen oh mereka emang bakal punya space sendiri buat gua siapin dan mereka tahu untuk leing di situ kadang-kadang dia mau kadang-kadang terus cari jadi sebenarnya kalau lagi isang juga harus cari kadang-kadang di daun oh man hahaha kalau rimbun begini sih kerjaan banget ya cariin di daun ya kok iya gila ini jadi kalian juga harus suka tanaman dan suka binatang orang kecil-kecil nih juga ada makanannya ada apa jenis apa jenis itu bukan makanannya ini orang bilang fruit fly yang flightless oke itu bisa dicari dimana emang berarti juga ternak dong kayak gini ini kultur-kultur barunya jadi setelah ini kita harus mengkultur sendiri jadi jadi kalau lu biar dadfrog ya kalau punya komitmen misalkan tiap minggu ya lu bikin kultur baru buat langsung hidup mereka segini kalau misalnya contoh yang buat udah dewasa deh yang setiga tiga bulan gitu sekali makan berapa banyak kamu di kira-kira aja sih kalau gue jadi kelebihan pun gak apa-apa jadi patokannya ketika lu masukin kelebihan di kandangnya udah gak ada alat ya lu kasih lagi oh tapi ketika dia lu katok lu udah kurus tinggal lu taruh oke oh jadi di dalam sini nih ntar kita tinggal lepas aja beberapa hmm cuma kalau gue daily karena kan kenapa sih gue pakai daily soalnya kan gue calcium dusting ya setiap hari kita kasih supplementnya kasih kalsium kita coba kasih makan ya boleh 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 siik kita kasih kalsium hmm oke oke hahaha misalkan gini ya misalkan gini nih nah di sini ada flynya juga tuh banyak maksudnya dikasih kalsium nih mhm jadi putih tuh oke oke kita kasih misalkan ke sini nih ya mereka agresif nggak kalau makanan gitu nah selain makanan ini dia makan apa lagi kau kalau gue main putih ini ini aja udah ya oh nggak ribet juga ya gampang oke kok ini jadi binetangnya ini tadi apa nih itu namanya isoport 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 aha oke ini bisa dia bisa makan juga kah atau dimakan juga anak-anakannya sama dia oke nah tugasnya dia mengurai kotorannya si makhluk hidup yang di dalam situ itu tugasnya dia jadi kalau misalnya kalau di ikan berarti ikan sapu-sapunya nih ikan sapu-sapu kan nggak mengurai nggak mengurai kotoran hmm kalau dia yang mengurai semua waste nya si kodok dia yang mengurai nah waste nya dia ada lagi yang ngurai ini namanya springtail kok mirip sama yang tadi sih ini halus kecil-kecil gini ini namanya springtail springtail kelinik-keliniknya nah ini dijadikan cemilannya si kodok juga ini mirip sama itu ya sama fly punya bedaannya kecil banget tuh makannya ragi ya lagi mantep karena belakangnya lagi bikin kue jadi kok baunya bau ragi kalau termasuk si fly ini juga pakai ragi nih pakai kalau flynya beberapa macam campuran sebenarnya less maintenance cuman ya lebih detail aja keli ya kalau misalnya ini karena ini kan kalau udah jadi nggak usah ini kan di awal apa sih yang diperluin yang lu perluin kan mix up tray nya springtail nya lalu si isopot nya tiga kunci itu dulu nih kayak misalkan gini ini kan si varium yang udah mature ya ini belum ada isinya hanya matangin taneman oke maksudnya udah pada ngakar-ngakar kan nah setelah udah matang gini baru nanti bisa diisi kodok nah biasanya untuk bikin tempat mature gini berapa lama kok untuk mempersiapkan semua ya termasuk taneman dengan satu bulan satu bulan cukup cukup tergantung kembali tanaman apa yang lu pakai ada tanaman yang lama untuk akarnya ada tanaman yang cepet banget nah tergantung lu milihnya mau bagaimana dalam pemilihan tanaman wow nah kalau berarti ini kok kok juga jualin berarti untuk kodok-kodoknya dijualin kodoknya dijualin termasuk setting nggak kalau setting biasa pesen ya karena kan ya atau ada orangnya gue mau beli ini satu set sama kandang ada aja ada cuman yang kalau gini gak bakal gue jual ini kan udah setup breeding facility nya dia mau breeding nya kecuali yang masih kosong mungkin masih bisa lah dibeli ya tapi kalau yang udah ada kodoknya sih nggak kayaknya ini kan kosong nih gue nih oke ini gue kosong ini gue kosong oh ini kosong emang belum disiapin bukan buat persiapkan gue oh buat jadi kandang breeding karena itu juga lagi persiapin ini kosong oh ini gue kosong wow nah jadi yang di captive breed sama koh Jonathan disini udah nggak ada yang poison nggak ada makanya tadi itu bisa kita pegang nah kalau dari alam kan masih beracun jadi jangan seberang pegang nah sekarang buat edukasi nih sekalian kan soalnya kan kalau di Singapura Zoo juga kan nggak ada informasi kalau yang udah di breeding itu nggak nggak ada poison nya cuman kan kalau di Singapura Zoo dia bilang sangat mematikan betul in general kan semua orang punya pandangan poison dat rock adalah kodok yang mematikan ya tiba hanya dari ini baik itu nah tapi dibalik semua itu kita harus tahu dari mana racunnya dan bagaimana gitu dan dari semua dat rock ini tingkat racunnya beda-beda ada yang sangat mematikan kayak golden teriblis yang dipakai buat mana nah ketika lo main kayak yang sini-sini racunnya ya mild banget ada lagi namanya imitator dia bener-bener kayak poison dat tapi nggak beracun makanya imitator gitu jadi ya pelajarin dulu knowledge nya dan dari mana sih ya asal racun dia dari pakannya di alam dan di sini nggak ada pakan yang beracun itu oh oke jadi bener-bener apa yang dia makan itu memproduce racun racunnya ya karena dia tidak memiliki venom gland jadi tanpa itu dia tidak bisa memproduksi racun wow keren banget nah kalau yang di sini yang paling beracun yang mana harusnya kalau di alam nih kan ada ada berbagai macam varian warna nih di sana sih di galaknotus bener-bener cuman ya semua ini karena yang paling beracun itu yang golden teri beli sih nggak ada gua nggak ada nggak berniat buat punya importin ini belum ada yang masukin hahaha kalau ya masukin pasti piara wow mantan karena kan masih dikit banget yang piara ini ya di sini iya betul yang bener-bener mau nyekunin hobi ini nah ini nyekunin hobi udah berapa lama kok kalau di Indonesia sendiri baru ya baru dari Desember dari Desember sebelumnya dimana emang di Malaysia udah lama oh di Malaysia udah lama oke nah untuk jadi kalau buat pemula kendalanya apa yang biasa paling ditemuin deh kendalanya pasti dalam pembuatan kultur dapetnya pakan susah dapetnya si makanan ini susah pemula dari itu sekalian dapet kadang nggak ngerti gimana cara mengkulturnya oke itu yang jadi paling kendala kalau selebihnya ya lihat aja nih pakai kayak gini doang nih ini kan simpel banget ya nggak ada apa-apa dan ini gua nggak semprot-semprot loh kalau tiap hari disemprot itu nggak tapi kalau ini miss gini yang persiapan karena kan yang high ventilation kalau ini dan ini kan lebih buat tanamannya sama jaga unit cuma kalau aquarium pembesaran gua cuma gini doang settingnya simpel banget ya ini baru siap-siapnya oh ini yang lagi disiapin nih itu nggak ada apa-apa nggak ada nggak ada elektronik gadget apa-apa ya nggak ada apa-apa cuma kasih kaca tuh ini kan kondensasinya terjaga kelembapannya jadi patokannya seberapa-apa sih buat dark frog kalau lu nggak punya higrometer nggak punya apa-apa ya lu lihat ketika terjadinya kondensasi seperti ini itu cukup kelembapannya oke terus tapi kalau ruangan AC ini wajib? kalau buat breeding wajib oke buat breeding wajib ya kalau buat pelihara ya lu lihat misalkan ruangannya sampai nggak terlalu panas semakin masih bisa pakai kipas oke cuma bukan berarti bisa lu taruh di outdoor itu nggak kuat ya asian bener-bener karena dia emang harusnya tempat rimbun dan lembab ya secara base-nya nanti gua lagi coba pembesaran ke cebong di suhu ruang supaya dia beradaptasi iya lagi coba nggak bisa chancesnya gede atau kecil tuh? harusnya gede karena di Malaysia udah berhasil biar nggak pakai AC ada yang cuma AC pas malam doang oh jadi kayak bener-bener bikin kayak alam kalau malam lebih dingin lebih dingin ya nah untuk untuk biasa untuk bisa mulai breeding gitu dari kodoknya sendiri umur berapa kok? beda jenis beda umur ada yang di usia setahun mulai ada yang empat tahun setahun beda-beda jenisnya kayak white galak perempuannya lebih jauh lebih kalau nggak salah 3-4 tahun yang belum mulai tapi kalau yang kayak gini-gini setahun cewek cowok sama? setahun udah bisa? bisa bisa nah tapi untuk di pairingnya gitu gampang nggak? pairingnya gampang yang susah membedakan cewek cowoknya sexy sexy kalau gede kayak gini bisa kita lihat teges teges kelihatannya yang cewek jauh lebih bongkok dan lebih tumuk kalau jajinya harus bareng sama oh musti di compare oh bukan dari dot warna gitu kan? enggak 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 dia kalau warna sama persis kalau biasa kan ya kalau yang cewek warnanya lebih pudar kalau di dot rock identical identical sama wow jadi hanya kalau kecilnya kira-kira ya prediksi cewek atau cowok cuma kira-kira jadi gue kalau buat bleeding biasanya gue beli 4-6 jadi cantosnya ada milky milky kalau suwek antara jantan semua atau betina semua suwek makanya kan gampang-gampang susah kalau ngantin ini nah sekarang mau nanya nih kalau yang gede gitu dijual nggak? enggak yang gede nggak? kalau yang kecil-kecil gini dijual? dijual boleh tahu startingnya? 2 juta 2 juta 2 juta dari yang yang dari segini nih yang 2 juta nih yang dari masih ada buntut atau yang udah bisa lancar? enggak enggak gue cuma jual ketika dia sekitar umur 2-1 bulan mungkin ya ketika udah gemuk-gemuk kayak gitu udah makannya bagus udah mulai jamping-jamping ya kan dia kecil udah jamping cuman gue mau makan dia lancar dulu baru kita mau jual kalau enggak kasihan kan yang beli oke oke kalau beda varian beda harga atau gimana? beda varian beda harga cuma in general disini masih yang biasa oke ntar yang yang di kandang baru yang luar biasa hahaha spesies yang lebih kecil namanya thumbnail renitomia sama ada histronica aduh bahasanya rumit sekali tuh lebih advance lah lebih advance ya lebih warna-warni jadi kalau dibilang ini buat pemula good choice apa enggak? good choice niara di Tinktorius Tinktorius nya kayak gini yang biru ini, yang kuning ini ini buat entry level banget dia lebih kuat, memberani nah untuk daya tahan hidup kita ngomong nih kan kadang-kadang orang punya gila gue nge-cost 2 juta umurnya pendek atau panjang iya spendnya belasan tahun belasan tahun and still production wow iya kan kalau anjing kan ada 8 tahun udah udah sudah breeding iya lama di luar sakit dan di luar salat ya iya belasan tahun bisa belasan tahun dan badannya begitu-begitu paling tambah gendut-gendut gitu iya kayak begini aja dan harus ideal kayak gini lu kegemukan dia nggak mau nge-breed kekurusan malu rich harus dibikin pas oke posturnya nah jadi kalau misalnya dari posisi telur sampai begini butuh waktu berapa lama tuh 3 bulan 3 bulan netes udah bisa sampai bentuk nah ini kalau lu mau lihat ini di 28 bulan 5 dia netes 28 bulan 5 netes ya kan tuh sekarang seperti ini kaki belakang udah keluar ya kan mungkin dari sini sekitar 2-3 minggu lagi jadi warna 2-3 minggu lagi ini yang varian warna apa nih ko? ini si trunela kok bisa tahu sih ada kodenya ee... kecebongnya berbeda dari kecebongnya udah bisa bedain ini kan lu lihat bentuknya beda nih ha ya dia lebih bulat ekor pendek ini yang Vittatus Vittatus tuh yang... Vittatus tuh yang tadi yang anaknya disini yang garis 2 atau rota tangan gua tuh itu Vittatus oh berarti bakal ada berapa... kodok lain iya disini yang udah... yang udah ready yang ready buat dijual ee... 2 specimen Vittatus sama si trunela yang udah mulai breed lagi season baru si azureus kalau super blue belum mulai azureus udah mulai ini azureus ini si gini cuman si kecil banget yuk elah kalau kayak gini gak dijual sekecil begini belum berani dah bukan lagi nggak paden makan lagi udah berani kamu ke depan kayak spesies yang ini pemalu kalau di... di... di genus aoratus seperti ini hap tetang kotoknya dia malu pemalu pemalu cuma kalau mau nikmatin sendirian di kamar lagi nyantain dia keluar tuh keluar dia bunyi kenceng gak bunyinya kalau Tintorius slow buzzer Heeey, apa yang kamu lakukan? Saya... 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 Bagus. Pakai memiliki bayi. Di sini. Ini adalah bayi. Kamu lihat? Tuh. Jangan tolong ya. Ini adalah bayi. Kamu lihat? Berwarna apa? Berwarna. 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 Apakah kamu menyenangkan dengan teman kamu? Berwarna, nanti saya masukin di list. Oke, terima kasih. Terima kasih buat waktunya. Astaga, selamat menikmati dengan seorang Pescan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanya Pesan, apa istilah penjelasan? what name of the monkey uncle here 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 hello uncle asal pocece cece kabur gak iguana ya iguana ini iguana kamu mencari kamu mencari kamu mencari dua tangan dua tangan seperti cece baju kalau dia takut jangan pelan-pelan ya tajam gak? give me jangan pelan-pelan ya jangan pelan-pelan ya jangan pelan-pelan oke oke nanti mati oh nanti mati katanya oke mana woh ah mah apa nah yang ma bu cobra